senior sektor dan rekan-rekan sekalian pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi burhol di asmastik ini kontennya kurang lebih kontennya terkait general information dan indikasi kemudian dan teknik operasi secara umum secara umum traumatic brain injury itu merupakan penyebab kematian dan disabilitasi seluruh dunia dan insiden dari traumatic brain injury ini di negara dengan pendapatan per kapita yang rendah itu biasanya lebih tinggi dan diasosiasikan dengan meningkatnya angka mortalitas jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dimana negara-negara yang memiliki pendapatan kapita yang rendah itu biasanya residen kesehatannya kurang bagus dan selain itu juga ketersediaan dari CT scan yang dimana kita tahu sebagai metode pilihan diagnostik itu kadang tidak tersedia dimana pernah saya baca di salah satu jurnal bahwa ada satu tempat CT scan itu paling dekat itu jalannya hampir 400 km kurang lebih seperti itu pada saat itulah kuruh diagnostik ini dapat digunakan sebagai pilihan yang utama untuk mendiagnosis dan penanganan dari traumatic brain injury pada era-era brain CT scan dan MRI itu sudah tersedia itu sudah memberikan perubahan yang sangat signifikan dari diagnosis dan manajemen pembedahan pada kasus-kasus dengan traumatic brain injury namun seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak semua suatu tempat itu memiliki pemeriksaan seperti CT scan atau MRI namun kalau dewasa ini secara umum CT scan itu sudah tersedia hampir di semua tempat nah dan karena itu buruh diagnostik ini jarang dilakukan nah jika kita bicara buruh diagnostik apa sih sebenarnya buruh diagnostik itu buruh diagnostik itu merupakan suatu tindakan untuk membuat lubang di kranium tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya pendaraan ekstraksial sebelum pembedahan kraniotomi yang definitif itu dilakukan dikatakan buruh diagnostik ini merupakan alat diagnostik untuk pendaraan-pendarahan ekstraksial di mana rumah sakit atau tempat tersebut tidak memiliki fasilitas seperti CT scan dan buruh diagnostik ini merupakan tindakan yang life saving ini adalah indikasi buruh diagnostik ini saya ambil dari Greenberg edisi 9 katakan ada secara klinis dan ada kriteria-kriteria tertentu secara klinis itu kita bisa lihat dari indikator for herniation dan ada juga situasi-situasi yang di mana direkomendasikan dilakukan buruh diagnostik seperti pada pasien dengan awalnya stabil secara neurologis kemudian mengalami penurunan dan ada juga di buku dikatakan di mana jika pasien tersebut memiliki penyakit sistemik seperti misalnya trauma tumpul abdomen yang memerlukan pembedahan secara emergensi itu ada tempatnya kita melakukan buruh diagnostik ini merupakan indikasi dari buruh diagnostik yang merupakan indikator for herniation yang kita lihat ada sadan drop in GCS atau penurunan GCS ada pupil yang terfiksasi dan dilatasi dan ada paralisis yang terjadi kontral lateral sebelah kanan merupakan sedikit gambaran skematik mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya untuk penelitian manajemennya secara umum buruh diagnostik itu dari literatur yang saya dapat lebih baik dilakukan di ruangan operasi jika tersedia karena berbagai alasan seperti yang pertama adalah satu untuk mengurangi risiko infeksi kedua terkait ketersediaan alat seperti misalnya ada bipolar kemudian ada buruh yang otomatis dan seperti itu kemudian jika tidak bisa dilakukan di ruangan emergensi itu ada tempatnya kita melakukan buruh diagnosis itu di UGD nah di mana sih kita melakukan inisial buruh buruh awal itu kita lakukan di mana sih kalau di uku dikatakan kita lakukan di silateral pupil yang mengalami dilatasi namun jika kedua pupil itu mengalami dilatasi kita gunakan tempat yang pupil itu mengalami dilatasi pertama namun apabila pupil itu sama atau kita tidak tahu yang mana yang dilatasi yang pertama itu kita lakukan buruh awal itu di tempat yang jelas ada trauma eksternal misalnya sepal hematom di kiri ya kita gunakan di kiri seperti itu jika tidak ada tanda-tanda sama sekali kita lakukan di sebelah kiri dan ini saya ambil dari Yeoman di mana dikatakan the side ipsilateral to the blonde pupil is chosen first as this has better localizing value than the side of hemiparesis di mana pupil itu indikator yang lebih baik ya daripada side of hemiparesisnya nah kenapa? sebenarnya ini sudah sering dibahas cuma saya akan mereview sedikit gambar sebelah kiri merupakan gambar secara skematik terkait ada herniasi di mana di sini ada transkartuler herniasi ada unkal herniasi yang ada di sini kemudian ada herniasi supalsin dan juga ada transtentorial herniasi dan juga di sini ada cerebral herniasi itu ada yang upward dan ada yang inward pada prinsipnya kita lihat di sini gambar sebelah kiri terdapat ekstrasial hematom di mana menyebabkan bagian media luhus temporal yaitu unkus dia akan mengalami herniasi dan menekan batang otak yang ada di sini nah seperti yang kita tahu juga batang otak terdiri dari tiga bagian bagian yang pertama itu mesensepalon yang paling atas kemudian di bawahnya ada pons dan di bawahnya lagi ada medolablonata nah herniasi unkal ini dia kan menekan batang otak nah karena paling atas itu ada mesensepalon dia menekan mesensepalonnya itu nah gambar sebelah kanan merupakan gambar skematis dari mesensepalon di mana seperti yang kita tahu mesensepalon itu terdiri dari tiga bagian ada curserebri paling depan di sini ada tegmentum dan juga tektum oh ya mohon maaf ini potongan mesensepalon setinggi kolikulus superior di mana kalau kita baca neurontomi itu mesensepalon itu kita bisa lihat penampangnya dari setinggi atas ada setinggi kolikulus superior yang ada di sini dan ada setinggi kolikulus inferior perbedaannya adalah itu terkait letak dari nervus karyanalis yang ada di sana jika setinggi kolikulus superior itu terletaknya nervus tiga nervus tiga di sini terus okulomotor jika setinggi kolikulus inferior itu nervus empat nah ini adalah potongan setinggi kolikulus superior di mana letaknya nervus okulomotor yang ada di sini nah jika kita kembali lagi ke bagian gambar sebelah kiri kita bisa lihat bagian temporal lobus medialnya yaitu unkus dia akan menekan batang otak yaitu mesensepalon yang di sebelah kiri jadi yang tertekan itu yang bagian sebelah sini dan setelah itu penting yang kita perhatikan di sini ada dari satu yaitu dari nervus tiga dan yang kedua itu adalah stratus kortikospinal yang ada di sini sebelum membahas lebih lanjut nervus tiga itu merupakan nervus yang terdiri dari motorik dan parasimpatis motoriknya mempercarafi tototot pergerakan bola mata selain rectus lateral dan superior oblique selain itu senervus tiga inilah yang akan mempercarafi pergerakan otototot bola mata kemudian untuk parasimpatisnya dia akan berfungsi sebagai untuk mengkonstriksikan pupil nah jika terjadi herniasi uncal di sini pada prinsipnya dia akan mungkin dibahas secara umum saja dia akan menekan nervus tiga yang ada di sini dan dia akan menekan kurserebri yang tempat jalannya kortikospinal di sini nah kalau kita lihat gambar ini nervus tiga ini berjadanya lurus ipsilateral jadi lesinya itu ipsilateral jadinya kalau misalnya ada penekanan dia akan lesinya ipsilateral karena si nervus tiga ini akan mempercarafi mata ipsilateral nah karena dia itu parasimpatisnya dia itu membuat mengkonstriksikan pupil jadi kan kita anggap itu parasimpatisnya rusak jadi akan lebih-lebih simpatis itu kenapa dilatasinya itu ipsilateral proksis lain bilang kalau misalnya dilatasinya ipsilateral dimana kita bor nah seperti itu nah ini jawabannya karena si nervus tiga ini mempercarafi mata ipsilateral sedangkan kortikospinal kita tahu dia akan menyilang di midul di dikososio piramidium di midul omblo ngata maka dari itu karena dia ini mempercarafi ipsilateral pupilnya itu dilatasi ipsilateral dan karena ini kortikospinalnya ini dia itu tertekan tertekan dia keadaan mengenai kortikospinalnya itu dia itu menyilang nanti di bawah maka dari itu lesinya ini satu ipsilateral dan hemiparesinya itu adalah kontralateral dari lesi nah tapi kita juga ingat bahwa disana terdapat false localization sign atau ukrainan not phenomenon pada prinsipnya ini kita lihat gambar yang ini aja ya ini gambar yang tadi ini kita lihat gambar yang ini aja pada prinsipnya terdapat ekstrasial hematom dia itu membuat pergeseran dari brainstem jadi yang awal ini lesinya di kiri dia itu mendorong ke sebelah kanan nanti di mesen sepolon bagian sininya yang rusak dia jadi kebalik dia yang kalau yang tadi hanesia unkal itu dia itu menekan sebelah sini terus kalau kermahannot fenomenon itu dia itu menyebabkan pergeseran jadi yang tertekan itu di sebelah sini jadi efeknya adalah pupilnya itu dilatasi kontralateral dan hemiparesinya itu cilateral dari lesi nah itu terkait false localization sign nah ini untuk burhul location-nya ini saya ambil dari jurnal sudah saya tampilkan citasinya disini dimana dilakukan kita pilih dulu unilateral dilatasi pupil dimana pupil yang mengalami dilatasi yang unilateral itu kita lakukan temporal burhul jika negatif itu dilakukan di kontralateral temporal burhul jika negatif lagi dilakukan di frontal burhul yang istiratral dari burhul yang pertama jika negatif lagi dilakukan di parietal kalau misalnya positif kita lakukan evakuasi hematom nah kalau misalnya ini dikatakan gak jelas tandanya dimana sih tanah-tanahnya dan gak jelas adanya trauma yang jelas itu dilakukan dikatakan dilakukan di website temporal burhul nah ini saya dapatkan dari jurnal juga sudah saya cantumkan citasinya di bawah dimana kalau temporal burhul itu kita placementnya dimana kita lakukan di dua jari di atas linknya dan dua jari di depan untuk gambarnya kurang lebih seperti ini ini untuk temporal burhul kita lakukan kita ukur dulu dua jari di atas linknya di atas linknya dan dua jari ke depan jadi titik burhul di temporalnya itu yang disini kemudian untuk parietal burhul itu dikatakan dilakukan di dua jari di atas linknya dan tiga jari ke belakang mungkin untuk gambar dari parietal dan frontal burhul saya belum mendapatkan mungkin bisa dibayangkan sendiri dengan contoh yang seperti ini dari temporal frontal burhul sendiri itu dilakukan tiga jari dari midline dan tiga jari di above dari hairline itu gambarnya sebentar nah kurang lebih seperti ini gambarnya parietal itu kita lakukan disini dan frontal itu disini nah burhul itu kita lakukan di trauma flat namanya trauma flat itu seperti ini mungkin channel-channel sudah sangat sering melakukan dimana trauma flat itu dapat dapat membuat dapat mengakses seluruh konteksitas otak dan juga akan lebih gampang bagi kita untuk mengevokasi klot selanjutnya jadi nanti misalnya positif misalnya di temporal kita lanjutkan aja yang sisinya seperti ini kita buka langsung kita open tujuan dari trauma flatnya itu seperti ini mana trauma flat itu dimulai dari zikomatic arc 1 cm disini 2 cm kemudian jalan ke superior di atas pina dia akan jalan ke posterior kurang lebih 4 sampai 6 cm ada juga di 5 cm di beberapa literatur dengan perjalan jalan ke superior itu ke midline kurang lebih 1 sampai 2 cm nah tujuannya burhol itu dilakukan disini seperti saya katakan tadi jika misalnya positif disini kita lakukan evakuasi langsung aja kita insisi disini kita lakukan keraniatomi evakuasi misalnya EDH kita lakukan keraniatomi evakuasi EDH lebih seperti itu nah ini merupakan gambar yang sempat saya tunjukkan tadi untuk para untuk prof dan senior kalian sudah sering melakukan ini 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 gambaran secara skematik kalau yang A ini merupakan tempat jalannya STL seperti yang temporal arteri kemudian disini ada batas sigoma disini ada hairline di T ini adalah titik dimana kita melakukan insisi untuk P ini disini maksudnya insisi untuk burhol temporal kemudian yang bagian P disini untuk dimana tempat kita melakukan insisi jika ingin melakukan parietal burhol kemudian yang ini titik F disini adalah tempat jika ingin kita melakukan insisi dan burhol di bagian frontal nah ini juga ini adalah gambar untuk posterior fosa burhol dimana dilakukan dikatakan dilakukan insisi subokcipital dibuat secara vertikal kurang lebih 3 cm dari medial masted eminence dan sorry medial masted eminence dan disini kita lihat ini midline itu disini nah cuma berhati-hati jika melakukan posterior fosa burhol karena letaknya dekat dengan transversinus TS disini kurang lebih gambarnya seperti ini ini transversinus kalau secara gambar transversinus itu letaknya disini kita lakukan insisi disini buar disini itu sama berisiko kena transversinus yang disini kadar itu di buku dikatakan sangat jarang dilakukan posterior fosa burhol karena alasan ini dekat sekali sama sinusnya untuk preparationnya ini ada alat tambahan alat tambahan serang dipakai misalnya ada clipper kemudian ada hidukain atau kita kita biasa menggunakan THKin dan ada profilan iodin atau klorhexidin untuk mencuci suction kauter kemudian ada benang seal piano ada scalpel dan sini ada drillnya ada yang manual dan otomatis yang ini mungkin sering kita lihat di OKUGD karena sering juga kita gunakan kemudian ada disiapkan ada bone wax ada suction dan salen untuk irrigation untuk teknik operasinya sendiri ini saya ambil dari adat suami emergency prosedur dimana pasien posisi supine terentubasi dengan appropriate span precaution dan kita tentukan dulu lokasi dan tempat kita ingin melakukan burkul kita lakukan shape hair kita lakukan kita gundul rambutnya seperlunya kemudian kita siapkan kulitnya kita bersihkan pakai betadine dan klorhexidine kita lakukan anestesi menggunakan PHKin dilukain antivinefrin atau PHKin kemudian kita lakukan vertical incisi disini kurang lebih 4 cm down to the bone berarti kita lakukan incisinya tandas tulang kemudian kita lakukan periose elevator atau raspad untuk memanisikan periostiumnya kemudian jika pendarahan kita dapat menggunakan control bleeding dan juga kita bisa menggunakan refraktor seperti ini kita bisa gunakan refraktor seperti ini untuk membuka lapangan operasi kemudian kita lakukan pengoboran nah pengoboran ini kita bisa lakukan secara manual menggunakan hudson brace hudson brace itu yang ini kalau kita bisa menggunakan yang otomatis cuma kalau yang otomatis kita lebih gampang kita tinggal ngebor biasa aja cuma kalau kita pakai yang hudson brace itu perlu pengalaman untuk melakukan hudson brace karena kita harus tahu feelnya untuk pada saat mengebor itu susah dijelaskan kalau saya tapi kalau diku dikatakan jika ada kok gue fenomenon seperti itu tapi kalau saya agak sulit menjelaskannya karena harus pernah melakukan itu baru tahu kapan harus berhenti dan kita juga harus jika kita menggunakan yang manual itu kita harus sering-sering melihat biar gak terlalu dalam nanti kita ngebornya nah jika terjadi bleeding ya kita bisa kontrol menggunakan bone wax untuk komplikasinya yang pertama itu ada brain desertion atau perforation ini terutama kalau kita menggunakan yang bor manual itu kenapa kita harus punya pengalaman dan feel untuk melakukan pada saat mengebor menggunakan hudson brace nah kalau terlalu dalam ya kita bisa menyebabkan jadera di otaknya kemudian bisa juga adanya jadera arteri kemudian jika komplikasinya ini bisa di buku dikatakan bisa terjadi infeksi seperti meningitis dan brain access kemudian disini ada sedikit tipsnya tips dan tracknya kalau misalnya tulang di temporal itu agak tipis jadi kalau kita menggunakan yang otomatis itu kita bisa sedikit tenang kalau misalnya kita menggunakan yang manual itu harus hati-hati ya seperti yang saya jelaskan tadi kemudian kemudian jika kita melakukan burukul tiba-tiba tetap mengalami harniasi kita pikirkan adanya hematoma di lokasi yang lain atau misalnya di kontral lateralnya seperti itu dan ingat burukul diatmosiasi ini merupakan life saving prosedur dimana kita tidak boleh mendilai mendilai transfer dari pasien tersebut sekian presentasi dari saya terima kasih terima kasih kepada berikutnya sudah membawakan presentasi yang sangat baik yang sangat bermanfaat terutama nanti kepada kita yang akan bertugas di daerah perifer saya ingin bertanya mengenai tempat burukul tadi dikatakan oleh era frontal apakah ada alasan tersendiri dilakukan misalkan di posterior forsa atau di parietal mohon penjelasannya berikutnya terima kasih terkait pemilihan burukul ya tadi yang artinya pertama kenapa ditemporal itu karena secara data epidemiologi ekstraksi wahematom itu lebih cenderung terjadi di sana kemudian kenapa dilakukan berikutnya di frontal itu itu sih kalau menurut epidemiologi yang pernah saya baca kalau misalnya ya sebentar mungkin mungkin saya belum mendapat gambar yang bagus tapi kan saya coba menjawab jadi kalau kita di Yomen yang pernah saya baca jika terjadi akselerasi akselerasi dan akselerasi dia kan mantul ke depan notanya nah ini kan ada tulang frontal yang disini kurang jelas sih ya jadi dia akan membentur ke sini dan dia akan membentur ke sini itu kenapa pemilihannya di temporal dulu karena yang paling sering habis itu di frontal kemudian kenapa sih tidak di fosa posterior nah karena kembali lagi menurut data epidemiologi posterior fosa itu misalnya pendaraian israsial di posterior fosa itu cukup jarang kemudian kalau misalnya nanti ada kalau kita lakukan posterior fosa burhol itu di buku itu sudah sedikit banget yang melakukan karena itu yang saya jelaskan tadi posterior fosa burhol itu satu dari epidemiologi dia jarang kemudian di sini juga deket transfer sinus jadi kalau kita nanti ngebur di sini jadi ada risiko untuk kena transfer sinus yang di sini mungkin sudah pernah ikut OK kalau kena sinus itu disaster banget sih lebih seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih beli kusadi penjelasannya sudah sangat jelas terima kasih mungkin ada tambahan ya ya bagus jadi jadi temporal paling sering terjadi EDH ekstraaksial hematum di mana yang antikukur ya di sana bukur saya tidak padahal padang yang ada si MNI pun kalau di lante operasi laparatomi alien rupture tiba-tiba antikukur terkorkan oleh anestesi itu berapa kali kita kerjakan onsite kita tidak sempat CT scan langsung berkul diagnostik dia tidak seperti EDH terlihat SDH yang tidak ada faktur tidak ada japan hematum kalau positif dilakukan kerantemi silahkan mau di kompresi atau di kerantemi biasa jadi pendapat bahwa berkul diagnostik ini sudah jarang digunakan tidak juga dalam situasi tertentu tetap ada indikasi yang untuk menurut ada lagi posisi silahkan selamat pagi prof ya kevin selamat pagi izin bertanya sebelumnya teleponokasi kepada beliku saat dia telah menjelaskan dengan sangat baik saya ingin bertanya untuk pada beruang diagnostik apakah terbatasan untuk lubang yang boleh kita lakukan pada satu sisi misalnya kita yakin posisinya di sebelah kiri tetapi pada saat dilakukan yang berhubung tiga lubang tidak ditemukan adanya hematom apakah kita bisa melakukan lubang menambahkan lubang atau langsung dilakukan di sisi kontrak terlalu sekian terima kasih silahkan menjawab saya pernah membicarakan literatur terkait terkait hal tersebut di literatur tersebut saya lupa saya baca di literatur mana itu dikatakan kalau nggak salah cuma hanya maksimal sampai tiga kali cuma nanti coba saya cari lagi literaturnya tapi di literatur dibilang hanya maksimal itu tiga kali tiga tempat maksudnya dari misalnya temporal burhol yang lateral di kontral lateral dari temporal burhol di frontal di frontal saya juga kurang tahu kenapa alasannya hanya maksimal di lakukan tiga kali mungkin itu yang saya bisa jawab Prof maaf ya bagus jadi memang ada kepustakaan yang menyatakan atau algoritmo yang menunjukkan bahwa first burhol second burhol dan the last burhol itu tiga kali memang ada itu ada di orang India yang membuatkan algoritmo tapi kan itu tidak menjadi evident base pada dunia itu menurut di India seperti itu bahkan di laporan itu tidak kekontral lateral yang pertama di temporal sesuai ekstilatral midrasis atau sesuai dominan hemisfer kedua pilihan yang kedua bisa di frontal di depan sutura atau di paretal jadi putuskan di gandaan dua-duanya yang ketiga bisa di fosa posterior atau di kontralatral temporal itu pertimbangannya jangan sampai bikin burkul itu terlalu banyak bolong untuk memutuskan tidak ditemukan EDH jadi yang dikejal di burkul itu adalah EDH kenapa EDH yang dikejakan ada pendapat bahwa EDH itu without cool itu is a crime SDH tidak demikian jadi kalau memang tidak ditemukan harus diputuskan negatif negatif pun kalau memang yakin ada masalah di sisi yang kiri misalkan setelah digabur negatif bukan di stop tidak melakukan apa-apa justru dilakukan kraniektomi di sisi kiri karena EDH tidak ada bukan berarti tidak ada mass effect bisa ICH bisa SDH dan seterusnya syukur-syukur kalau ketemu memang tiga itu menunjukkan kemampuan kita menampis kemungkinan kemungkinan lokasi jangan nanti burkul 4 hole di kiri 4 hole di kanan kemudian no action nah itu yang salah kalau burkul pertama di temporal positif lanjutkan dengan kranieotomi atau kalau yang ketemu adalah dura kebiruan suatu sudural sudural misalkan dilanjutkan dengan kranieotomi setelah setelah 3 kali negatif tetap kranieotomi untuk melakukan dekompresi karena internal dekompresi dianggap dianggap tidak memadai jadi gcs-nya kurang dari 8 deklarasi cepat itu harus ada action untuk life saving silahkan diputuskan burkul kedua dan ketiganya mau dimana tapi di buku lain juga yang kita pegang punyanya yoman punyanya greenback itu 4 hole yang pertama di temporal yang kedua di frontal di depan setuna yang ketiga di paretal yang keempat fosa posterior kurang lebih seperti itu jadi batasan 3 itu tidak menjadi evident base data kelas 1 tapi merupakan pertimbangan atau opsi yang bagus pertanyaannya karena burkul ini jarang dilakukan di seluruh dunia sehingga tidak lagi menjadi isu karena city scans sudah ada namun konsep-konsepnya jangan sampai hilang dalam situasi tertentu burkul diagnostik masih diterbukan meskipun tidak menjadi pilihan utama ada lagi pertanyaan terima kasih prof terima kasih berikutnya di atas penjelasannya ya minimal kalian punya suatu pegangan pegang itu saja jangan dicampur nanti bingung karena masing-masing center mempunyai pathway atau istilahnya apa namanya jalur-jalur pemikiran sendiri atau yang disebut dengan flowchart masing-masing yang kita pegang punyanya greenberg punyanya loman nah itu kita pegang selama kita memegang satu pasti tidak salah jangan semuanya dipegang akan menjadi kebingungan ini flowchartnya sudah disampaikan oleh Gus Hadi flowchart ini dipegang tidak membuat kita salah bagaimana kalau flowchart dari center lain ya benar menurut mereka bisa dipahami ya bisa jangan flowchartnya dicampur aduk itu akan menjadi suatu kesalahan baik dari shift mungkin ada pertanyaan yang sudah pernah melakukan board di anuskrik silahkan selamat pagi terima kasih terima kasih juga aku tadi sudah membawakan materi mengenai berkoli diagnostik ini mungkin pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan terkait tadi penjelasan bus adi coba bisa dijelaskan ulang tentang kernohan not fenomenon supaya tidak salah arti sama pertanyaan kedua khususnya kita disini yang sudah punya CT scan sebetulnya disangkat tidak menutup pemungkinan ada permasalahan teknis yang bisa membuat kita terpaksa tetap harus melakukan burhold diagnostik ini mungkin bisa dari Gus Adi yang pernah Gus Adi baca beberapa literatur apakah kita melihatnya mata maksudnya pupil murni hanya pupil atau kita juga harus lihat klinis lain motorik dan kesan lateralisasi lainnya untuk menentukan dari lokasi burholdnya mungkin kira-kira sama lagi satu kalau misalkan nanti buat ini kan ada teman-teman bedah umum kalau misalkan nanti ada teman-teman bedah umum yang ingin melakukan atau memang mampu melakukan burhold diagnostik ini karena memang kompetensi mungkin bisa disarankan oleh Gus Adi apa saja yang bisa mereka lakukan dari mereka menemukan redsheda EDH sampai mereka harus merujuk ke center yang lebih tinggi lagi terima kasih baik terima kasih Steven atas pertanyaannya apa saya coba jawab terkait Canon ini adalah gambar yang ini kita bisa lihat dari herniasi unkal yang ada gambar di sebelah di sebelah kiri di sini kita bisa lihat bahwa terdapat herniasi pada sebelah kiri yang akan menekan dari batang otak khususnya mesencephalon yang dimana secara klinis dia akan menyebabkan pupilnya itu mengalami dilatasi dan akan terjadi hemiparesis kontrolateral karena penekanan di kursi cerebri yang di sini karena kita tahu kortikospinal itu akan menyilang di bagian amedula blongata di kursi piramidum jadi lesi yang akan terjadi adalah dilatasi etilateral dan dari kortikospinal ini terjadi hemiparesis kontrolateral sedangkan di fast localizing sign atau phenomenon itu terjadi penurungan dari batang otak ke sisi yang kontrolateral misalnya ini kita anggap yang kiri dia kan otaknya itu akan terdorong terdorong ke kontrolateral ke kanan jadi penekanannya itu akan akan terjadi di sebelah sini di sebelah kanannya yang nantinya akan menyebabkan lesinya itu hemiparesisnya itu terjadi ipsilateral hemiparesisnya itu bisa lateral dan pupilnya itu dilatasi kontrolateral karena penekanannya itu yang di sebelah sini kalau tadi kan hemiparesisnya itu di sini tapi karena dia itu terjadi penekanan ke kontrolateral ke sebelah sini jadi yang lesinya kan di sebelah sini jadi karena lesinya di sebelah sini yang seperti yang saya katakan tadi hemiparesisnya itu terjadi kontrolateral karena dia ini menyilang dan pupilnya itu dilatasi kontrolateral eh maaf ini Teparesisnya terjadi ipsilateral dari lesi dan pupilnya itu kontral lateral terhadap lesi. Berarti seperti itu jawaban saya dari pertanyaan nomor 1, kok. Mungkin ada saluran dulu atau masukkan, kok. Kemudian pertanyaan kedua, apakah murni pupil aja? Pada prinsipnya sih, kita mencari itu tanda-tanda dari herniasi unkal, karena paling sering terjadi itu. Herniasi unkal, kita tahu, triasnya ada satu penduduk sadaran, dua pupil dilatasi tilateral, dan hemiparesis kontral lateral, dan referat Babinski-nya itu ipsilateral. Pada prinsipnya sih, kita harus mencari tanda-tanda itu. Tidak murni hanya menggunakan pupil saja kalau menurut saya, karena bisa terjadi kenomenon seperti itu. Namun, di literatur yang saya dapatkan itu, pupil itu dijadikan, dapat menjadi nilai yang lebih baik daripada lesi yang hemiparesis. Tapi kembali lagi, kalau dari saya tidak murni, kita akan menggunakan pupil. Karena bisa saja dari pemirsaan lain, kita dapatkan hal yang berbeda. Itu sih jawaban saya dari nomor 2, kok. Kemudian yang nomor 3, tadi saya kurang jelas, kok maksudnya pertanyaannya bagaimana, kok ya? Mungkin saya mohon diulang. Untuk yang terakhir itu, misalkan ini dilakukan oleh teman kita yang teman bedah, sejauh bedah umum. Ini kan bisa menjadi emergensi. Orang-orang kan bilang ini buruk oleh emergensi. Setelah mereka menemukan EDH, misalkan ternyata benar buruk oleh EDH, sejauh mana mereka bisa bertindak, apakah sampai evakuasi atau sampai sejauh mana. Lalu, bila mereka tidak memiliki alat yang lebih lanjut, dalam artian mereka hanya memang ngurni, cuma punya bor aja di sana, apa yang perlu mereka lakukan? Karena pasti kan mereka akan merujuk kelanjutannya. Tidak mungkin setelah itu langsung mereka diamkan, karena tidak ada alat. Nah, apa yang bisa mereka lakukan untuk mempersiapkan pasien saat terujukan apa saja? Baik, saya mencoba menjawab. Mungkin kalau pertanyaan sejauh mana itu bisa dilakukan itu kembali lagi, apakah kalau misalnya di buku itu kan dikatakan, kalau misalnya kita lakukan bor dan kita penelitian. Kalau misalnya kita lakukan bor dan positif, kita lakukan evakuasi hematomi. Ini sih lebih disarankan itu evakuasi hematomi itu dengan cara dibuka, entah itu kita mau keraniatomi atau keraniatomi. Cuma bisa juga kita lakukan penyodotan dari EDH-nya itu sendiri, tapi kalau di buku itu dikatakan hanya sedikit yang bisa dilakukan evakuasi yang hanya melalui saksian. Dan juga berdasarkan pengalaman saya juga yang belum terlalu banyak ini, kalau kita dapat penyodotan EDH itu, kalau keluarnya EDH itu lengket banget, susah kita lakukan saksian. Dan banyak juga step-step yang kita lewati, seperti gantung dura dan kontrol diding itu juga, saya rasa sih agak sulit. Kemudian jika untuk merujuknya itu, presiden sih jika sudah kita lakukan pur-hull diagnostik itu, kita sudah melakukan dekompresi terhadap otaknya. Jadi kalau merujuk pada presidennya, kita pastikan dulu ABC aman, dan jika sudah siap bisa dirujuk. Kurang lebih seperti itu kok, cuma untuk detailnya saya belum bisa menjawab. Terima kasih. Sudah semua ya setiapnya? Pertanyaannya sudah? Oke, sambil Prof. Oke, jadi Kernohan itu karena efek masa yang tidak terlalu cepat, pelan-pelan, sehingga saat dia menimbulkan mediasis ipsilateral, yang bergeser adalah mid-axial dari brainstem. Kalau mendadak, dia akan menimbulkan untal herniasi. Sedangkan pada Kernohan, terjadi umpah herniasi dengan pergeseran baris tengah dari brainstem, yang justru, korpikospinal kontrolateral akan bersinggungan atau terkompresi oleh edge dari tentorium di kontrolateral. Tapi dari tentorium itu, penebalannya, rasanya menyerupai tulang. Jadi, karena didorong pelan-pelan dari ipsilateral, akhirnya bukannya hukusnya yang turun lewat insisura tentorium, tapi sebatang otaknya bergeser ke kontrolateral. Sehingga, desakan pada korpikospinal tract kontrolateral terkompresi oleh api atau edge dari tentorium. Karena menimbulkan korexenya dipsilateral. Nah, untuk modul burukul diagnostik bagi pedang umum, bila menemukan burukul positif, dilanjutkan, masih dengan spreader saja, bukan periotomi, tapi dikena bol peranectomi, kira-kira seluas maksimal 5 cm diameter. Evokasi sebisanya, tidak dilakukan gantung-gantung, asandrin diunjuk. Hanya sampai di sana ya, kompetensi. Kalau sudah sarap, ketemu positif, ya lanjutkan. Makanya, trauma flap atau runtotemporal incision yang disarankan untuk dilanjutkan. Ya, bagus diskusinya. Saya kira sudah cukup dan lengkap. Pertanyaannya dan jawabannya benar-benar bisa dimengerti oleh semua residen, baik-baiklah syarat untuk moda umum. Bicara kedua, Eka Eklah Azla yang silakan.